Suka beli pake link sendiri aman gak ya? Terima kasih sudah klik video Alfie Mokosuru and happy watching Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfie Mokosuru Buat teman-teman yang baru aja mampir di Youtube channel Alfie Mokosuru ini Kalian bisa cek di bagian playlist ada berapa pembahasan di Youtube channel Alfie Mokosuru ini Ada tentang Shopee Alphie Diets, Inpop Asia, Style Dobler, Cara Jualan di Shopee, Cara Jualan di Sosial Media, Parent Talks, Investasi, Youtube, dan masih ada berapa lagi Nah jika sekiranya teman-teman itu minat dengan pembahasan yang aku sebutkan tadi Boleh banget cek di bagian playlist untuk mendapatkan informasi selanjutnya Nah kali ini aku akan membahas tentang seller yang daftar Shopee Affiliates Nah ada beberapa pertanyaan dan itu rame banget di postingan videoku tentang Shopee Affiliates dan seller gitu Jadi ada seller yang daftar Shopee Affiliates dan juga Shopee Affiliates penjual Buat teman-teman yang belum tahu di Shopee itu ada beberapa affiliates Ada dua sih Yang pertama Shopee Affiliates program itu yang biasa Terus kemudian Shopee Affiliates penjual itu khusus untuk penjual Nah disana itu beda komisinya Di Affiliates penjual itu dapat komisi kalau dia share link tokonya Terus kemudian ada yang check out dari tokonya dia Dan nggak boleh order di toko lain gitu Kalau sebenarnya Shopee Affiliates itu kan secara general ya orang klik terus kemudian dia order dari link itu Itu dapat komisi kalau sebenarnya star, star seller dan star plus atau mall Kalau di Shopee Affiliates penjual itu nggak perlu star, star seller dan mall gitu Nah pertanyaannya yang pertama ya Ini kayaknya aku akan bikin dua part karena ini panjang sih kalau menurutku Yang pertama kalau seller boleh share link produk orang lain nggak Nah ini kalau Shopee Affiliates Apa Shopee Affiliates penjual itu nggak bisa yang namanya kita tuh share link produk toko lain Kalau semuanya kita share link produk lain Produk toko lain itu sama aja Kalian nggak akan dapat komisi Beda dengan Shopee Affiliates program tadi Kalau Shopee Affiliates penjual itu kamu share link tokomu Terus kemudian ada yang order di tokomu Dan itu produknya itu produk yang ada di tokomu Itu baru yang namanya Shopee Affiliates penjual dan kamu bisa dapat komisi dari sana Pertanyaan kedua jika punya dua akun Satu akun untuk jual untuk beli Terus kemudian itu akun buat belinya itu digunakan untuk daftar Shopee Affiliates Yang satu akun seller gimana Kalau ini lebih aman sih Jadi kalau semuanya itu nantinya akan ada masalah Atau di ban atau lain sebagainya Itu nggak ada indikasi yang namanya Kamu menggunakan akun penjual untuk mendaftarkan atau ikut serta ke Shopee Affiliates program Yang ketiga Kalau belum isi data bank komisi masuk ke Shopee Pay Iya benar Kalau semuanya teman-teman itu belum yang namanya isi rekening atau isi data rekening Ya nantinya komisi akan tetap cair di Shopee Pay Kalau semuanya mau mengisi form pembayaran menggunakan rekening bank Teman-teman itu bisa cair ke CS Shopee Jika akun jualan terlanjur daftar affiliates Nggak apa-apa affiliatesnya dibukan Yang penting akun jualan aman Oke buat teman-teman yang sudah terlanjur daftar di Shopee Affiliates program Sedangkan teman-teman itu seller Ya nggak ada masalah Ya memang nanti kalau semuanya ada masalah Itu yang di ban atau di hapus itu adalah Shopee Affiliates programnya Gitu Kalau semuanya kenapa akun-akun yang seller-seller itu di ban dari sistem Shopee Itu biasanya melakukan pelanggaran-pelanggaran Jadi selama teman-teman itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam jualan Yaudah jangan takut untuk kena ban gitu Selanjutnya jika kita punya akun seller Tapi buat akun baru untuk affiliates Tapi ketika daftar nomor rekeningnya itu sama dengan nomor akun jualannya Nggak ada masalah Dan kayaknya juga Shopee nggak bakal yang namanya itu cek satu-satu sih Tentang rekening bank tadi Dan ya nggak ada masalah teman-teman Silahkan kalau semuanya khasnya seperti ini Pakai akun, pakai rekening yang sama Untuk penjualan dan juga daftar Shopee Affiliates Baru jualan 2 minggu Terus dapat tawaran affiliates di akun seller Kalau jadi affiliate berarti nggak boleh share link Oh tapi nomor, mana sih? Baru 2 minggu terus dapat tawaran affiliates di akun seller Nah, berarti kalau daftar affiliates itu nggak boleh share link jualan sendiri ya? Ya nggak boleh kan Shopee Affiliates ya tadi Kalau semuanya Shopee Affiliates itu Eh, tapi gini sih Kalau teman-teman juga start seller ya nggak ada masalah sih Nanti kalau di check out dia dapat orderan Tapi kalau semuanya di Shopee Affiliates penjual itu nggak bisa share link produk sendiri gitu Poinnya bukan di akun penjualnya Kesalahannya si penjual itu share link produk jualan Ya nggak ada masalah Teman-teman tuh mau share link produk jualan sendiri juga nggak apa-apa Kalau semuanya daftar Shopee Affiliates Kalau sudah dapat komisi lebih dari 10 ribu tiap pay Tapi belum pernah dapat notif gimana Soalnya belum pernah ada yang share di Shopee Pay Ingat ya tunggu 4 laporan ya Kalau semuanya sudah dapat 4 laporan yaudah nanti akan cair Kalau nggak ada ya ditunggu aja sampai dapat 4 laporan Saya baru join yang namanya kelas Shopee Akun seller bisa join Shopee F Tapi kalau kena sweeping bisa kena band Jadi disana kan buat daftar menggunakan akun pribadi Iya memang kalau yang di band itu biasanya yang akun Shopee Affiliatesnya Bukan yang akun jualannya Perlu dikasih bawahi Nanti yang bermasalah itu ada Shopee Affiliatesnya Kalau seller nggak boleh menggunakan app Lalu buat apa Shopee mengundang kita Nah ini sih Kalau semuanya sistem Shopee-nya seperti itu Ya lebih baik nggak usah yang namanya memberikan tawaran kepada seller Nih join Shopee Affiliates doang dan sebagainya Ya udah nggak usah kirim-kirim notif kayak gitu Nantinya kita juga tergiur untuk daftar kayak gini Karena ya siapa tau bisa jualan jalan Affiliates jalan Tapi aku jujur sih Aku masih menggunakan dua-duanya Jadi jualan juga Terus kemudian aku juga Affiliates Influencer lagi Nah Tiba-tiba akun Shopee Affiliates diberhentikan oleh Shopee Padahal baru dua minggu join Kira-kira bisa diaktifin lagi nggak kak? Kalau kasusnya kayak gini Coba teman-teman chat ke CS Itu Hal-hal yang bau teknis ini Itu yang tau itu adalah CS Shopee Kalau aku nggak bisa membantu apa-apa Coba teman-teman chat CS Shopee Untuk mengembalikan akun Shopee Aku lihat teman-teman Seller tapi nggak sharing produk sendiri aman Atau produknya aku hapus aja Dan fokus up Kalau semuanya Shopee Affiliates seller Yang di-share ya dari toko kamu Tapi kalau semuanya Shopee Affiliates program Yang Shopee Affiliates biasa Itu ya nggak ada masalah Kalau semuanya ini Teman-teman itu meng-share produk orang lain Dan nggak harus dihapus sih Karena jujur ya Kalau masalah kayak gini tuh Mending jadi Affiliates atau penjual Yang pasti Yang pasti-pasti itu adalah Jadi penjual aja Karena apa? Produk laku dan kita Dapet komisnya itu bisa disesuaikan Kalau di Shopee itu maksimal 10 ribu Tapi ya tergantung mindset Atau Masing-masing orang sih Akun Shopee saya dulu pernah Jualan satu produk Tapi sekarang produknya udah dihapus Namun tokonya masih ada Apa mungkin Affiliatesnya bisa dibukan Bisa-bisa aja Kalau sebenarnya kena sweeping dari sistem Shopee Ini perlu digaris bawahi Diberhentikan karena Kalau sebaliknya Gimana? Kita sudah jadi Affiliates Lalu nyoba jualan di akun yang sama Kalau hal-hal yang seperti ini Itu tuh yang tahu sistem Shopee Kita juga nggak tahu nih Ya kita hati-hati aja Biasanya tuh di-sweeping ya Bener di-check, dilacak oleh sistem Shopee Dan nantinya kalau bener-bener nggak bisa Atau nggak bisa melanjutkan Yaudah akan diperhentikan Permanen oleh Shopee Gaji Affiliate masuk nggak kalau udah diperhentikan gitu Padahal udah ada komisnya Nah gini Kalau seumpamanya itu Nggak dapat 4 laporan Ya nggak bakal cair Kalau semuanya udah dapet 4 laporan Nah itu yang biasanya akan cair Biasanya kayak gitu sih Jadi ya Coba teman-teman cek Udah dapet laporan berapa Bisa nggak kalau daftar penjual Tapi sepi Nggak ada yang beli Terus coba daftar Affiliate ditolak Terus disuruh daftar Affiliate seller Sedangkan toko sepi Iya sih Kalau kayak gitu tuh Mending nggak gini ya Daftar dua-duanya Tapi ya tergantung orangnya masing-masing sih Tapi aku juga ini Jalan dua-duanya Tapi aku nggak bisa Memberikan anjuran Untuk melakukan dua-duanya juga Ya itu keputusan masing-masing Takutnya kalau semuanya aku Menganjurkan gitu Nanti ada yang ke Band atau ke blogger Dan menyalahkan aku Tapi kalau aku pribadi Itu melakukan dua-duanya Suka beli pake link sendiri Aman nggak ya Kalau dulu tuh aman Kalau sekarang Mohon maaf Kayaknya bakal ada masalah Ada indikasi namanya fraud Oke mungkin itu dulu Yang bisa aku share ya teman-teman Jika sekiranya video ini Bermanfaat Boleh banget Share ke orang terkalian Dan jika video ini tuh Bermanfaat Boleh banget di-share Kemana pun Terus jangan lupa juga Subscribe Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Kalau masih ada pertanyaan Klik nasaran Boleh banget tulis di kolom komentar Atau bisa cek Instagramku A-L-F-I-M-O-K-K-O-S-U-R-U Dan jangan lupa juga Keep sharing Semoga bermanfaat And see you next time Bye